Anak ini sempat jadi masalah besar enggak sih bagi kalian? Enggak bro, enggak sih. Gimana ya? Aku tuh mas bersyukur aja. Kalau aku enggak kasih anak pun aku bersyukur. Bukan baru aku self free. Nah ditandain tuh nanti viral lagi. Bukan merti enggak mau ya. Nanti viral lagi kayak si G. Sebut sama kita. Belah orang. Belah orang tau. Tapi sebut juga. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi ini lu sih banyak. Beda child free sama beda yang mensyukuri kenyataan. Jadi kalau belum kasih anak nih buat kalian yang masih pejuang garis biru. Udah santai aja. Enggak dikasih anak yang nikmatin hal lain. Pasti ada hikmah. Nikmatin pacaranya, nikmatin kerjanya, nikmatin cari duitnya gitu loh. Dikasih ya syukur. Karena enggak semua orang punya anak hidupnya bahagia juga. Ya sekeliling aku enggak ya. Rata-rata. Tapi ada juga yang bahagia. Cuma ada juga yang banyak drama, banyak masalah. Jadi sebelum drama dan masalah itu menghampiri kita, ya kita nikmatin apa yang Allah kasih sekarang. Jadi aku sih bukan yang istri yang kayak sedih atau don, aku belum bisa hamil-hamil, nangis ataupun. Aku enggak gitu sih. Mensyukuri aja. Enggak punya anak juga, Alhamdulillah. Punya anak apa lagi, Alhamdulillah. Dia kasih cepat juga, Alhamdulillah. Aku gimana? Kalau aku lebih ngelihat hikmahnya sih, tapi 10 tahun Allah belum kasih anaknya nih, lebih kayak, oh Allah lagi nyiapin nih gitu. Allah lagi nyiapin nih. 10 tahun Allah suruh fokus pada anak-anak orang lain, di luar kandungan. Yang udah pedang gede-gede gitu kan. Yang disuruh enak, enggak tolong tuh enak. Yang kadang orang tua kandungnya sendiri pun, enggak tolong sama dia, dia enggak mau lakuin. Dia lakukan rezawah gitu kan. Jadi kita mendidik mereka, hikmahnya kesanan mungkin, oh fokus ke anak orang dulu, oh membentuk dia. Kita mendidik mereka, hikmahnya kesanan mungkin, oh fokus ke anak orang dulu, oh membentuk dia dulu, oh cara mau.. Kitanya juga dilatih ya? Iya, dilatih untuk bersabar menghadapi orang lain. Oh begini ya, oh begini ya, oh begitu ya. Oke, kalau gue menghadapi orang yang penuh kasih sayang, ketika sudah siap, makanya InsyaAllah Allah diuruhkan ruh dalam rahim istri. Ketika dia keluar, maka berlebih-lebih lagi kesayang, kan begitu. Dan dokternya akan lebih banyak lagi. Begitu. Jadi emang, kita enggak pernah bersedih, karena kita yakin Allah pasti punya cara untuk hambanya. Kalau mau bersedih, gue mau Allah kasih anak tuh kayaknya, apa ya? Kalau kata Tuhan tuh lo enggak tahu, terima kasih. Iya, lo enggak ngitung berapa puluh tahun nikmatin Allah kasih sama lo gitu. Iya, masa enggak gerakan tuh judge gue, gak adil. Iya kan? Jadi aku kayak ngerasa mau coba nih, kayak sosok drama ya. Misalkan salah satu-satunya kayak, ya lo enggak kok lu enggak silpana. Aku tuh kan yang menjawab sendiri. Ah, lo enggak tahu diri. Nah gitu. Jadi kan, oh enggak nih. Karena Allah tuh udah masih kasih yang terbaik. Iya. Tapi enggak tahu siapa tahu. Tiba-tiba dia ngetuk pintu bahwa anak 5 tahun. Aduh, Aduh kesana dong ya. Iya kan? Tiba-tiba kita nikah 10 tahun. Berarti udah 12 tahun, 12 tahun. Tiba-tiba dia ngetukkan selikong. Anaknya usah. Sempet kepikiran tuh kayak, ngangkat anak atau adopsi anak nggak sih? Enggak. Kalau aku tuh tipe yang enggak mau mengadopsi anak. Aku paling enggak mau banget. Karena apa? Nah, menurut aku ya. Keluar ya. Menurut aku, niatnya apa dulu? Kalau niatnya, Adopsi anak pengen mancing. Aku enggak mau banget ya gitu. Bertentangan sama aku. Kenapa? Kesian ini anak yang kita adopsi. Buat jadi pancing. Dapat anak kandung. Terus kalau kita dapat anak kandung, Enak mau diapain? Pasti ada rasa yang berbeda. Karena niat awalnya udah salah. Ya kan? Menurut aku pasti ada rasa yang berbeda nih. Ketika mereka diasuh bareng, Pasti kita lebih berat ke anak kandung. Tapi kalau niatnya mengadopsi, Memang untuk sedekah. Memang untuk membantu. Benar lagi tuh? Itu enggak apa-apa. Kalau masih oke juga. Jadi adopsi sih aku menghindari banget ya. Dan juga enggak tau ya. Benerlah kok kayak memaksakan hal yang Allah belum takdirkan aja. Iya. Kalau lu emang pengen punya anak, Lu pengen bersedekah, Ya lu bisa kasih menyantuni. Siapa itu? Anak keluarga? Anak adik? Anak saudara? Atau anak-anak yatibnya tua yang terdekat. Iya, yang terdekat. Dan yang paling penting nih, Tolonglah keluarga terdekat. Jangan kalian sibuk nolong jauh-jauh, Tapi di keluarga kalian buta. Bahasa kasarnya, Jangan sampai wangi di luar masuk di dalam. Nah, betul. Jadi, Ya kalau untuk adopsi sih aku enggak. Iya. Tapi kalau lucu tadi yang Allah Zubillah ya. Ada yang mencet bilang, Assalamualaikum. Makanya kan jadi tiba-tiba. Sopi C.O. Duh. Aduh. 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 Jadi yang enggak punya anak udah sabar aja. Aduh. Ya pokoknya jangan lupa lah. Kembali lagi. Dengerin. Aduh. Jangan lupa di. Di form saya kalian. Ya. Semoga. Saya sama istri punya keturunan salah selehat. Amin. Semoga. Oke sepatnya Babeca Bita. Cepat terjual dengan harga yang tinggi. Iya. Kemudian. Semoga kalian. Parang tua. Guru-guru kita. Semua. Yang nonton. Kami semua. Kita semua mati dalam keadaan rusul ultimah. Amin. Yang belum berangkat umrah. Yang belum berangkat umrah. Yang belum berangkat umrah. Yang belum haji. Yang belum berangkat haji. Yang belum nikah. Cepat nikah. Yang belum dapat kerjaan. Semoga Allah. Terima kasih kerjaan. Yang. Rezeki. Halal. Taiban. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Ya. 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 Ya.